Hai ngobrol-ngobrol seru nih bersama footstep footwear dan kita membahas tip strategi pastikan toko optimal sambut Ramadhan Kak Randi mungkin bisa share nih teknik yang dilakukan WhatsApp footwear dalam mengapa ya mengkurasi kata kunci gitu agar topetnya lebih optimal ada empat ya kemarin ya betul ya ini menjadi rumus dasar kita kalau kita mau setting iklan gitu tadi ini berlakunya kutus yang iklan kata kunci manual ya kalau kata kunci otomatis itu di-set di back-endnya Tokopedia gitu jadi kenapa saya saranin kita coba dulu mumpung kita ada waktu sekarang nanti teman-teman yang tahu gitu kira-kira yang paling bagus ataupun siapa nah di footstep tuh biasanya kita menggunakan empat ini dan empat ini dipastikan juga masuk ke dalam setiap kata kunci yang kita pakai rumus kata kunci yang kita pakai yang pertama general katanya kalau footstep memang produknya sepatu ada sendal ya berarti kata kunci sepatu itu wajib masuk terus kedua masuk ke kata kunci spesifik pasukan itu kan banyak ya ada sepatu pria sepatu wanita sepatu anak sepatu dewasa gitu kan nah itu teman-teman pilih yang paling nilai masukin tuh kata-kata kunci spesifik sepatu pria kalau di kita nah function nah function disini lebih spesifik lagi dibanding kata kunci yang spesifik nomor 2 tadi jadi udah masuk ke atau fungsinya contohnya sepatu pria olahraga sepatu anak olahraga terus sepatu wanita heal gitu pokoknya masukin kata kunci-kata kunci yang memang lebih spesifik sih nah itu penting kenapa karena memang di saat kata kunci jadi general kita ternyata kalau git atau salah algoritma gitu dibandingi pokok lain penelitian di kata kunci kedua kita bisa masuk atau mungkin bahkan di kata kunci ketiga yang bisa masuk nah yang keempat ini sebenarnya jadi virus rahasianya footstep gitu di kata kunci benchmark sebenarnya jadi teman-teman bisa kita harus rajin-rajin sih sebenarnya lihat gitu ya kompetitor-kompetitor yang memang menggunakan kata kunci-kata kunci yang menurut saya bisa sangat-sangat teman-teman pakai di apa namanya di kata kunci teman-teman contohnya footstep kompetitornya brand A nah itu bisa dicoba banget gitu bahkan percaya nggak percaya sehingga footstep sendiri aja kita masukin sebagai kata kunci sebenarnya karena memang ada beberapa brand juga yang pakai kata kunci kita untuk pencarian di toppedia gitu Oke Oke Karandi terima kasih jadi ada empat ya tekniknya yaitu general function spesifik dan benchmark nah ini bisa jadi inspirasi nih teman-teman seller ya untuk agar kata kuncinya lebih optimal lagi nah selanjutnya nih teman-teman seller ya eh kursi footwear tentunya juga sudah sangat familiar dengan WIB yaitu salah satu promosi Tokopedia dimana ada dua ya jenisnya versi Tokopedia dan promo Tokopedia di sini ya Karandi akan share juga ini bawa syurin tips sedikit nih teman-teman seller ya aku yakin juga banyak yang bertanya gitu Kak Randi kiapnya dong Karandi agar kemungkinan lolos promo Tokopedia promosi Tokopedia gitu ya lebih meningkat nih boleh nggak Karandi dibocorin gitu ya agar bisa langganan ikut promosi Tokopedia itu seperti apa kiap dan persiapannya oke oke ya di sini sih ada empat poin sih gimana sih kan jadi tadi saya sempat share kan teman-teman bisa lihat ya di wawasan di dashboard itu kan di toko selalu ada yang namanya wawasan toko ya nanti kan di situ teman-teman bisa lihat ada produk toko dan segala macem nah di sini tuh kita bisa lihat ya praktik toko kita itu dapat dari mana nah nah honestly si footstep itu paling besar memang pertama dari organiknya memang karena media sosial kita cukup aktif tapi ternyata yang kedua kita banyak banget dapat praktik itu dari kita ikut campaign sepertinya ya kejar gifpon itu paling bagus ada kerja gifpon spesial ada ya WIB dan segala macem itu bagus banget sih gitu jadi tapi kan gini ya nggak semuanya bisa lolos kan nggak semuanya bisa ikutan nggak semuanya bisa masuk gitu ke kurasi itu nah saya mau sedikit sharing ada empat tips yang teman-teman mungkin bisa coba supaya teman-teman bisa dapat trafik lebih bagus lagi gitu atau mungkin teman-teman bisa kita mengikatin juga sel gitu karena kalau memang munculnya sih kejar gifpon kan yang kita tahu kan munculnya di home banner paling depannya oke yang pertama sih udah pasti sih kalau dulu kita berpikir ah produk yang dinominasiin lah yang slow moving aja atau yang desktop atau yang kurang laku supaya produknya habis nah justru kebalik kalau saran saya sih kasih produk yang paling bagus yang paling oke reviewnya dan memang dikari gitu itu yang pertama terus yang kedua pasang harga yang paling kompetitif kompetitif disini tuh wakannya gini sih ada event dimana footstep tuh apa namanya kasih harga yang memang mungkin udah bukan harga jual kita sih bisa dibilang gitu kenapa karena memang itu gunanya memang untuk ningkatin trafik jadi disaat di klik produknya terus dicoba gitu mereka beli nah mereka tuh bisa window shopping juga gitu ke produk-produk yang lain gitu itu bisa di consider gitu di yang nomor 2 gitu nah yang ketiga pasiin juga di stock nanti maksudnya gini ini kan temen-temen nomor 1 itu nih udah masukin nih produk terbaiknya udah kasih harga paling kompetitif ternyata stopnya cuma 5 ya percaya nggak percaya itu nggak akan bisa dipilih sama tim Tokopedia karena tim Tokopedia juga pengen dapet produk yang memang capable gitu untuk dimasukin di campaign-campaignnya jadi kalau ditanya di stoknya di angka berapa ya balik lagi sih kalau di footstep biasanya per artikel atau per SKU temen-temen bisa cek nanti di TokoCe itu rata-rata kita punya stock di angka 100-200 piece per SKU ya bukan per type nah itu jadi pacari yang memang artikelnya deseller tapi stocknya juga banyak nah yang keempat jangan lupa juga aktifin bebas ongkir voucher toko kenapa karena memang ini bisa jadi apa ya obat di poin nomor 2 contohnya gini kita punya saya punya produk kendal harganya Rp90.000 saya pasang harga deh atau saya akhirnya jual harga HPP contohnya Rp70.000 eh sorry Rp49.000 contohnya harga HPP kan kalau kita ngaktifin fitur bebas ongkir si customer kan bisa beli si produk kita yang tadi Rp49.000 dengan cara nambah minimal Rp1.000 lagi nah makanya dari situ dia bisa tuh cari produk lain cari produk lain mungkin yang akhirnya bisa si customer ini mendapatkan free ongkir atau bebas ongkir dari apa namanya feature yang kita pakai gitu oke terima kasih Kak Randy informasinya tadi empat kiatnya itu sangat menarik ya teman-teman zeller ya jadi memang ada tekniknya gitu ya agar kemungkinan untuk lolosnya tuh lebih besar salah satunya tadi ya mengoptimalkan berbagai fitur menjadi satu tadi walaupun udah pasang harga yang kompetitif kita bisa pasang juga bebas ongkir dan juga voucher toko untuk salah satunya meningkatkan basket size juga gitu ya selamat menikmati